Intro Ravatar mau kado apa, Ma? Ma, kado di muka Ma, Ravatar mau kado apa? 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 Aduh, cinta Ma, ma, emang mama sedia kalo A ulang tahun kelima Ya, ga seneng, A udah gede Tapi kan, karena sedih kan aku udah ga punya bayi lagi Berarti kita harus punya anak lagi kan? Tapi kan A Mau punya adikah, sayang? Mau punya adikah Mau punya adikah Papa yang belum Yaudah guys A A udah mau bobo nih A A nanti ulang tahun yang mau kado apa, sayang? A A mau kado apa nonton terus deh Setiap malam Boong-boongin apa? Guys, tolong guys Berapa? Bilang I love you mama, papa gitu Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Bilang dong Sebentar, satu, dua, tiga I love you papa Apa? Jadi kemarin itu aku sama Rafathar Sama Gigi Kita tuh lagi sibuk-sibuknya nih Ngurusin buat ulang tahunnya Rafathar Rumah si A A Waduh, karena ulang tahun yang sekarang nih Rafathar kan ulang tahun yang kelima Nah, ulang tahun kelima Jadi kan tahun depannya itu udah ga balita lagi Jadi harus bikin ulang tahun yang bener-bener Memorable banget buat Rafathar Kemarin udah berantem sama Gigi Aduh Pusing aku nih Jadi Kemarin udah minta saran ke Mama Ami Mama Rita Nanas Nisya Kayaknya sekarang aku harus butuh bantuan temen-temen aku nih Kayaknya Si Ba Imbong Nah, Ba Imbong ini pilihan yang salah satu Oke Selain Ba Imbong ada beberapa temen aku lagi Kayaknya aku sekarang harus punya Baim nih Sayang Udah bangun belum? Ya Sayang Ya Sebentar Ayo dong Mau kemana? Yalan juga Marah Fathar Siap-siap Kita mau ke rumahnya Baim nih Tuh Mungkin lah Pagi-pagi begini Nggak ada lah Aku itu lemah-lemah Yang ke rumahnya Baim Itu mana kucing belum dikasih makan lagi Duh Nah Baras-baras belum selesai Tungg 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 Si Baim mau gak ya dateng ke ulang tahun Rafahtar? Baimnya sih pasti mau, coba si Rafahtar ini sampai sana Ubaim jangan dateng-dateng ke ulang tahun A Halo? Halo? Woi lagi ini gue Lagi apa? Si Rafahtar Rafahtar tuh ulang tahun tanggal ikut Agustus Kayaknya lu harus bikin sesuatu yang memang Rafahtar tidak bisa melupakan ya Karena dia udah gak balita lagi Gue paling setengah jam, paling lama sejam lagi ke rumah lu nih Tapi lu jangan gangguin Rafahtar maksudnya Harus dapet momen lu sama dia kebaikan Dianya udah bukan anak bayi lagi Jadi harus bener-bener terkenang lu sama dia Oke bro Pokoknya nanti gue pikirin ya Pokoknya lu terima jadi pokoknya Setengah Ini bentar lagi lah paling gue ke rumah lu Kalo bisa sih Rafahtar ikut Oke? Salam buat Paula ya Dah Sayang! Duh lama banget Pagi pagi aku udah diburu-buruin sama Raffi Kita mau kelompoknya Mbak Im Ya aku tuh peralatan ada yang gak enak Setiap kali harus ketemu Mbak Im sama Rafahtar Kan takutnya pasti ada percecokan gitu Gini nih Gue juga berantem lagi sama Gigi gara-gara lelet Kemarin udah berantem gara-gara berdebat Bukan berantem ribut Beneran sih Gigi pengennya ulang tahunnya begini Gue pengennya begitu Dan juga Rafahtar tuh katanya gak mau dirayain Makanya yang bingung nih Duh Sambil nungguin Gigi Gue Sarapan dulu deh Sam! Ya bos Sarapan Tolong siapin Assalamualaikum Tiana Udah lama nih gak ketemu Mama Gigi Ya akhirnya kan Dateng sampe ngobrol sedikit sama Paula Dia ngasih beberapa masukan sih gitu Tuh Paula perhobe Emang banyak Paul Tadi gue tuh gak mau kesini Paul Tapi kan ternyata kan Ini nih Rafahtar makasihnya takut Aan mau lain tahun Aan gak mau ini Aan gak mau ini Aan disurut sama papa Aan 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 disurut sama papa kan kesini Takutnya kan berantem kan Kalo cuma sama papanya doang Jadi gue jadi ikut kesini Karena lagi bingung Rafahtar mau ulang tahun Ya kan? Bingung Ulang tahunnya gimana Nomor berapa? Nomor berapa? Tujuh Udah gak bayi lah Lima ya? Udah enak mama udah bikin konsep apa Gue sampe berantem sama Rafahtar tau gak? Mama udah bilang sama papa Udah enggak papa udah Kamu akhirnya mau bikin Saudara aja Saudara aja kan Kiano ikut ya tapi Nanti Kiano ikut kan mau bikin Ada permainan-permainan gitu kan Apa? Dragonball? Temanya apa? Iya Dragonball Tapi kan bingung Iya iya sayang Ya bingung tadinya tuh nyokap gue juga gak mau Takutnya kan rame-rame kan Takut Makanya ini mampu masih setahun Jadi gimana elunya aja seneng nanti kalo umur setahun Yang penting ada fotonya kan Tapi kesenengannya kesenengannya Jadi ya abis kan belum ngerti kalo kayak Rafahtar gitu kan ribet ino Agak tau lah masih bingung juga nih Makanya kayaknya Rafahtar mau ketemu Mbak Im juga tuh Waduh wapu wapu Juga ya kalo udah umur segitu He�у umur segitu soalnya dia Tapi dia maunya apa sebenernya sebenernya common class pengen enggak Iya kalo anak cici itu pequeño Punya tau pequen Cuman kadang hari ini berubah Besok berubah gitu kan Uang tahun, anaknya orang tuangnya ya Iya, kita gini banget Kalau udah umur lima kan udah gak bayi lagi Umur enam kan pasti nanti lebih sederhana lebih Cuman paling keluarga aja gak ngundang-ngundang gitu Nanti mungkin kalau pesta ini lagi nanti umur tujuh belas gitu kan Itu kan masa ini kan untuk bayi itu kan Kayak transisi ya dari bayi tangga Lo gimana di? Pas ada gede kan gak bentar lagi gede Gue tuh makanya melok Karena kan bentar lagi kan udah lima tahun udah gak kaya bayi lagi Iya Di mana Rafa Tan? Rafa Tan mana? Hilang loh Rafa Tan Hah? Tahun lalu tante dateng loh ulang tahun AA Masih hamil ya? Surprise tuh, masih rame banget Iya kan inget gak yang di rumah sebelah Di rumah sebelah ya Mas Tunggangan buat klang Kok tau? Eh AA masuk situ, nanti kagetin ombakin Abis itu Abis itu Itu awasin Abis itu Abis itu Wah Abis itu ya? Ya kan? Abis gak nonton Gimana nonton juga videonya Kak Iya Kak Nonton nih Kehpul ya Hi 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 Lucu banget yang nonton Emang dia suka nonton Bim Mim Iya emang, tapi gak berhasil ah Cuman satu episode doang Gak ada yang nonton Kasihan ya He 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 i Kasian diombaknya, Kiano aja Ini Kiano masuk ke dalam situ? Boleh ga sih ah kalo balik masuk ke situ? Hah? Susah kenapa? Malah Paula itu kan nanya juga sama aku, nanti kalo misalnya Kiano segede Ravatar gimana? Gimana juga sih, karena Ravatar kan lebih gede daripada Kiano Gimana gue bingung deh kalo Ravatar tuh kayak gitu, aduh Aduh, gue aja belum masih Bingung, oh iya lu juga Salah ya, nah gini gini Aduh, nanti kalo Kiano gitu gue yang harus tanya lu Iya bener juga ya Gue harus tanya sama yang anaknya udah gede-gede kali ya Gimana ya, kayak gitu ya 5 tahun tuh lagi ini kayaknya redo-redonya ga sih Iya, dia tuh lagi tau kan dia Dia tau maunya apa gitu Jadinya dia tuh kayak, dia mau tau terus ga mau di Maunya maunya dia gitu Sedangkan kan papanya juga begitu Kalo kerjaannya disini kan kita suka bingung juga kan Dan lu di tengah-tengah ya, bingung gitu timnya Iya, bingung Nah kalo gitu lu pilihnya siapa? Iya kita coba cari jalan tengahnya ya kan Kalo ga bisa, kalo ga ada jalan tengah Misalnya tetep yang satu ke sini Kecuali kan kalo anak yang ulang tahun kan pengennya biar anaknya aja Tapi makanya gimana caranya? Permisi dong kalo ngelewat-lewat Pahak tuh salah pahak Pahak tuh salah pahak Salah salah pahak Jadi mamah tadi bilang sama Tante Paula Gimana caranya ngebatalin Supaya papak tuh ga jadi bahwa Ini papa yang ngomong nih Apaan sih? Kenapa emangnya? Aku tadi tuh ngomong sama Rafatat Aku kan sama kamu berantem Kemarin kan gara-gara Yang ulang tahunnya Rafatat Kan Rafatat kan maunya kan Maunya kan kamu kan Katanya mau panggil orang Terus mau panggil cuantawan Mau biar Rafatat mau panggil Nah Salah dikiranya aku Nah dia marah Sama aku Tuh Mama kenapa ngomong di depan Ah Engga sayang Engga ada Tuh Tuh kan A jangan marah-marah Lihat adek siapa menang nih Ah sebagai kakak itu harus menunjukkan Ah udah dia basah Satu Satu Tuh Boleh apa sayang? Boleh apa? Boleh apa? Dimana jempol Dimana jempol Disini Disini Jempol Sekarang ketawa Tadi marah Tadi ketawa sekarang marah Cium cium nih papanya Gak Cium Gak ada yang mau dicium papanya Gak faham Tidur Tidur Bapak Tidur Tidur Bapak Tidur Akan Bapak Maaf Masa diulang lagi Bagus Tidur Tidur Mampu Tidur Uduh Ya Uduh bangun Maaf Ya Cinta padahal dia tuh cinta Green Blев Lepas Dan akhirnya Mra Vattah sama Mba Him ngobrol Jadi akret Mba Him, sini mau ngomong rahasia deh Sama Mba Him iya ini ngomongin kerjaan orangtua aku mau prank sekarang jujur deh kalau ulang tahun Om Baim boleh datang atau enggak jadi kemarin itu mama gigi sedih nangis terus dia nangis karena Rafathar berulang tahun ke-5 ini terakhir kali dia jadi balita dia udah menjadi anak dewasa ini mama gigi udah kehilangan bayinya Rafathar dia udah bukan bayi lagi daripada harus tirain gede-gedean nih karena udah dewasa ya enggak